Halo guys, kembali lagi disini dan review kali ini agak berbeda dengan review sebelumnya. Kali ini saya akan mereview smartphone andalan saya di tahun ini. Yang saya genggam sekarang adalah Samsung A51. Mengapa saya memilih A51? Berikut reviewnya, mengapa saya memilih Samsung A51 sebagai gadget andalan saya tahun ini. Oke, pertama, baru-baru ini Samsung merilis 2 HP Samsung di versi A, yaitu Samsung A71 dan Samsung A51. Mungkin dari perbedaan harga lumayan jauh ya. Oke, mengapa saya memilih Samsung A51? Tuh, pertimbangannya... Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas pertimbangan apa yang membuat saya memilih Samsung A51, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng biar kami makin semangat bikin video ini. Oke guys, sekarang kita bahas dulu mengapa saya memilih Samsung A51 itu. Pasti yang pertama itu saya menilai dulu dari harganya ya. Samsung A51 dirilis dengan harga Rp 4.399.000. Itu harga resmi Samsung ya. Tapi saya mendapatkan Samsung A51 kali ini di harga Rp 4.029.000 lah ya. Nggak sampai Rp 4.1.000. Oke, untuk link saya beli dimananya, nanti kita bahas itu di video berikutnya ya. Oke, saya bahas dulu dari Samsung A51 yang membuatnya saya makin jatuh cinta sama Samsung A51 kali ini. Kali ini Samsung merilis HP andalan yang bagi saya itu sangat berbeda dengan Samsung sebelumnya. Kali ini Samsung hadir dengan tampilan layar yang presisi, penempatan kamera yang sudah nggak pakai sistem poni. Sekarang Samsung hadir menempatkan kamera dengan sistem tompelnya. Seperti titik di tengah itu bagi saya, suatu nilai plus bagi Samsung ya. Kemudian dari segi bodi, Samsung jauh lebih tipis dari Samsung yang biasanya yang berkapasitas baterai Rp 4.000.000. Kemudian bukan cuma itu, Samsung hadir menampilkan gaya baru di bagian kamera. Samsung menempatkan 4 titik kamera dengan berbentuk L. Itu bagi saya luar biasa sekali dibanding dengan penampilan Samsung yang sebelumnya. Oke, poin kedua mengapa saya memilih Samsung? Karena pilihan warnanya. Samsung A51 hadir dengan 3 pilihan warna, yaitu warna putih, hitam, dan yang saya genggam ini warna crush blue. Atau yang bahasa sederhananya warna biru ya. Bagi saya, pilihan warna yang cowok itu membuat saya makin tertarik dengan pilihan warna ini. Soalnya kesannya mewah aja gitu ya. Apalagi kalau di kalangan sosialita-sosialita atau mama zaman now, mungkin warna ini bisa jadi warna pilihan. Kemudian yang ketiga, kapasitas baterai dan penyimpanan yang menurut saya sudah luar biasa banget. Samsung A51 hadir dengan kapasitas baterai 4000 mah. Yang kalau cuma buat sosialita, sosial media sejenisnya Whatsapp, Instagram, Facebook. Saya start di jam 7 pagi, kembali lagi di jam 7 malam itu masih di angka 44%. Wow, cuma berkurang 5-6% seharian saya stand by. Apalagi kalau buat sosial media gitu ya. Kemudian yang poin keempat, mungkin dari segi aksesorisnya, gampang diperoleh di store manapun. Dan kalau dari mereknya sih, kayaknya Samsung aksesorisnya paling gampang ya, didapat di store manapun. Terus dari segi... Oh iya guys, tunggu ya. Sebelum saya lanjut dulu, nanti kita juga akan membahas atau mereview case apa yang aman dan benar-benar presisi untuk Samsung A51. Jadi tadi sudah di poin keempat, dan yang terakhir itu sih mungkin kembali lagi ke pilihan anda semua ya. Kalau misalnya kalian butuhnya gaming, ya beli HP yang memang kapasitasnya buat gaming. Kalau saya beli HP ya kapasitasnya buat social media. Karena kembali lagi ke diri masing-masing ya guys. Kalau kalian butuhnya buat gaming, ya beli HP yang memang kapasitasnya buat gaming. Kalau buat social media ya nggak apa-apa lah, kalian ngelirik Samsung A51. Ya bisa dibilang sudah hampir nyaris sempurna bagi saya. Dan kalau menurut saya sih, Samsung A51 sudah wow banget speknya sejauh ini ya. Saya sudah pakai semingguan lebih, nggak ada kendala sama sekali sejauh ini. Oke guys, tapi ini kembali lagi ke pilihan kalian masing-masing. Pilihlah HP yang sesuai kebutuhan dan memang yang buat kalian nyaman ya. Review ini nggak ada sponsor dari manapun. Ini murni, cuma saya nge-review langsung bagaimana rasanya pakai Samsung A51 kalau cuma buat social media. Oke? Kayaknya gitu aja ya guys. Nanti kita taruh linknya di bawah kalau untuk mengenai saya beli di mana. Dan, oh iya satu lagi. Mengenai harga di Rp4.029.000 pasti kalian nanya-nanya itu resmi nggak sih? Atau itu bisa diklaim nggak sih? Ya menurut dari penjelasan tempat saya beli di blibli.com, katanya bisa sih ya di... Bisa diklaim di seluruh Samsung Indonesia. Apa benar nggak ya? Oke, untuk kebenarannya nanti kita bakal nge-review langsung apa benar di harga Rp4.029.000 kita bisa nge-review di seluruh Samsung Indonesia. Soalnya sih sejauh ini meyakinkan ya penjelasannya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng sebagai dukungan kalian untuk video-video kami. Oke, thank you for watching. Sub indo by broth3rmax